Lore, adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Guru, Suster, Romo, kita semua sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh menganggap kita ini anak-anak yang benar-benar dikasihi oleh Dia. Kalau kita semua disini sudah dibaptis, siapa yang belum dibaptis? Ada yang belum dibaptis? Sudah semua? Tuhan. Tuhan. Saya sendiri dibaptis waktu saya di SMP kelas 2. Papa mama saya tidak katolik. Saya punya kakak empat, saya anak yang paling kecil. Kakak saya yang katolik adalah yang nomor empat, perempuan. Dialah yang mengajak saya pergi ke gereja setiap hari minggu di kategoran. Saya lahir di Makassar. Waktu komuni, saya pengen sekali untuk bisa dapat hosting, tapi gak bisa karena belum dibaptis. Lalu kemudian saya minta untuk les agama. Tiap hari Sabtu, saya naik pecah sama satu orang teman untuk les agama. Kurang empat atau lima bulan sebelum dibaptis pada bulan Desember, papa mama saya pindah ke Jakarta. Bata gagal lah saya dibaptis. Akhirnya di Jakarta, saya cari bagaimana saya bisa les agama. Tetemulah di rumah sakit Karolus waktu itu. Tapi dari rumah saya, saya harus jalan kaki. Jadi naik bemo, naik angkot. Kalau di sini namanya apa tuh? Bemo. Saya naik bemo dari rumah ke sekolah saya dulu untuk ekstra kurikuler menari hari Sabtu sore. Lalu habis itu naik jalan kaki pergi ke rumah sakit Karolus lewat jalan raya. Namanya raya Salemba Raya waktu itu di Jakarta. Jalan itu rame. Dan di pinggir situ banyak pengemis, ada juga orang gila. Dan saya harus melewati salah satu rumah yang kita sebutnya itu rumah Wewe Gombel. Jadi karena di situ tinggal nenek tua, rame nya panjang agar setengah tidak waras. Nah agak gila. Jadi setiap kali saya lewat jalan itu, saya harus lari cepat-cepat. Karena saya takut ketemu dengan pengemis, takut ketemu orang gila, takut ketemu sama Wewe Gombel. Lalu kalau sudah sampai di rumah sakit Sinkarolus, di situ untuk pergi ke ruangan les agama, saya harus lewat kamar raya. Jadi saya takut, saya lari cepat-cepat. Setiap hari Sabtu, saya seperti itu. Nah, tapi saya lakukan karena saya ingin sekali dibaktis. Waktu itu yang mengenalkan saya untuk les agama di situ, seorang suster yang kebetulan tinggal dekat rumah. Suster itu baik, ya jadi saya ingin jadi suster waktu itu. Nah, akhirnya hampir dibaktis, ternyata papa mama saya pindah lagi ke Surabaya. Jadi saya batal lagi dibaktis. Akhirnya, waktu pindah ke Surabaya, saya waktu itu sudah SMP ya. Lalu saya cari lagi les agama. Ketemu, saya cari sendiri. Papa mama tidak pernah mengantar ya. Karena papa mama saya bukan katolik. Kakak saya juga sudah tidak terlalu peduli. Pokoknya saya cari sendiri, ketemu di katedral. Di situ les beberapa bulan. Saya bilang saya sudah les berbulan-bulan, dua kali hampir dibaktis. Akhirnya boleh, empat bulan kemudian saya akhirnya dibaktis. Kelas dua SMP. Waktu dibaktis, saya itu menangis. Begitu air dialirkan di dahi, saya menangis. Luar biasa karena saya begitu bahagia. Begitu suka cita karena akhirnya saya jadi anak Tuhan. Ya, jadi kita jadi anak Tuhan itu suatu anugerah yang luar biasa. Betul apa enggak? Betul. Jadi jadi anak Tuhan itu adalah tujuan hidup kita. Kalau sudah dibaktis, artinya bagaimana? Selesai atau belum? Belum. Artinya belum ya? Kita sudah selamat atau belum? Belum. Selamat atau belum Romo? Kalau sudah dibaktis? Belum. Belum ya? Sudah punya tiket. Iya betul ya? Tapi tiketnya mau dipakai atau enggak? Iya kan? Misalnya diajakin. Nanti liburan. Semua ayo kita naik pesawat. Diajakin Romo. Pergi ke mana Romo kira-kira enaknya? Yang dekat aja Surabaya. Ya. Misalnya ke Surabaya. Nah, jalan-jalan di situ. Di Surabaya itu banyak seminari, banyak biara. Tempatnya bagus. Sorry, di Malang. Saya tinggal di Malang. Surabaya Malang 2 jam. Tempatnya dingin, banyak biara. Ya. Nah. Misalnya Romo bilang, ayo yang naik kelas nanti diberikan tiket. Kita naik pesawat ke Surabaya. Lalu ada yang bilang, ah gak mungkin. Masa Romo punya uang untuk berikan kita tiket semua. Misalnya ada yang bilang begitu. Jadi dia enggak datang, dia enggak daftar. Tapi yang percaya, dia bilang, ya Romo saya mau. Begitu sudah dilulus, langsung dia bilang, Romo saya udah lulus. Terus, dibelikan tiket ya. Sudah dibelikan semua, misalnya. Lalu ada juga yang tidak yakin. Ah, benarkah ini pasti berangkat. Yang tidak yakin berangkat. Dia enggak datang pada jam yang sudah ditentukan. Romo bilang, ayo kita. Sudah lah kalau naik pesawat, mungkin agak repot. Nebes, ya. Nebes ke Surabaya bisa lho. Bisa, ya kan. Ini berang Bali. Balik, balik ke mana ya? Balik sampai ke mana tuh? Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwangi ke Surabaya kira-kira 10 jam. Ya. Enggak mau apa-apa ya? Kalau dengan teman-teman pasti senang. Nah, lalu yang enggak yakin. Enggak datang. Ah, kita mau bilang, nanti ya hari minggu jam 5 pagi kita berangkat. Yang percaya datang. Yang percaya datang dan akhirnya berangkat. Betul? Yang enggak percaya enggak datang. Nah, dia enggak senang terbuka. Enggak bawa barang, enggak bawa. Dia enggak datang. Sama, kita udah dibaktis. Kita udah dijadikan tangan Tuhan. Kita udah punya tiket. Tapi kita mau enggak berangkat bersama Yesus? Ya. Berjalan bersama Yesus menuju ke rumah abadi di surga. Nah, kalau kita udah dibaktis. Artinya apa tuh? Kita semua dipanggil untuk hidup. Hidup apa? Hidup bersama Yesus. Artinya hidup seperti apa tuh? Hidup apa? Hidup yang ku? Kudus. Nah, kalau kudus itu seperti apa? Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan. Yesus bilang sama kita, sama anak-anaknya. Hendaklah kau sempurna seperti Bapakmu di surga. Sempurna. Artinya bagaimana sempurna? Apakah sudah tidak pernah marah? Begitu? Sudah enggak pernah malas? Siapa yang disini enggak pernah buat dosa dalam satu minggu? Satu minggu? Tidak. Oh, berarti setiap minggu enggak buat dosa waktu misa ya. Karena banyak dosa ya. Oke, kalau satu minggu terlalu lama. Siapa yang disini enggak pernah buat dosa dalam satu hari? Tidak. Tidak. Ada? Ada. Kalau seharian tidur, betul? Tidak. Tidur terus itu juga dosa. Kalau melalai karena tanggung jawab. Ya. Kecuali sakit. Tapi kalau tidur karena malas. Nah, itu dosa juga. Kita punya tanggung jawab. Orang yang tidak mau melipat gandakan talentanya. Itu juga dosa. Tidak mau kita lalai. Kalau dikasih talenta, pandai. Harus dipakai, belajar supaya bisa jadi orang sukses. Kan? Nah. Itu pun dosa. Siapa yang pernah buat dosa dalam waktu satu jam? Misah. Waktu misah. Iya enggak? Atau waktu doa. Betul? Waktu tidur. Kalau bisa satu jam tidak buat dosa pada waktu doa. Berarti doa aja terus. Betul enggak? Betul. Bisa doa terus? Bisa. Bisa enggak. Siapa yang bisa doa terus? Saya. Saya ya? Ya oke. Puji Tuhan. Bagaimana caranya Bu? Doa terus? Caranya sebut nama Yesus. Kadang-kadang kalau lagi ngomong, gimana sebut nama Yesus? Kalau lagi bicara nama Yesus? Nanti, bukan semua romo. Jadi romo semua. Sama jadi susten semua. Amin ya? Amin ya? Boleh lebih ya puji Tuhan. Benar-benar Anda dikasih Tuhan Yesus sampai mau jadi romo semua. Betul loh. Untuk bisa jadi romo itu rahmat ya. Jadi Anda enggak usah mikir. Mana bisa ya saya enggak tahuin. Buktinya banyak jadi romo. Mana bisa saya enggak tahuin. Kata susten. Kalau memang Tuhan kasih rahmat, bisa ya romo? Bisa ya susten. Luar biasa. Dan kemarin saya ketemu susten juga. Bagaimana? Bahagia susten. Oh bahagia saya jadi susten katanya. Ya? Dan saya juga mengajar para frater di malam. Saya udah bilang. Kalau kamu udah masuk sini. Berarti ini kamu harus udah jadi pastor. Jangan lagi mikir ke belakang. Untuk masuk sini. Masuk STFD aja udah. Lolos seleksi ya kan. Tinggal bagaimana tiap hari harus dirawat. Betul lah kakak? Betul. Supaya jadi romo. Udah jadi romo pun masih harus terus dirawat imannya. Supaya nanti mati pun jadi romo. Ya enggak? Jadi jangan sampai kita dibaptis katolik. Matinya bukan katolik. Umur 30 jadi romo. Matinya harus tetap jadi romo. Dibaptis hidupnya baik. Sampai mati pun hidupnya harus. Baik. Ada cerita kalau nanti buka kitab suci di dalam dua tawarik. Tawarik perjanjian lama atau perjanjian baru? Tawarik. Bapak 14 sampai dengan 16. Ada kisah cerita tentang Raja Asah. Dia raja di kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel Selatan. Raja Yehuda ini raja yang sangat saleh. Dia itu menghilangkan semua penyembahan berhala di negaranya. Dan dia bilang kepada semua rakyat. Kamu harus hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Dan semua rakyatnya taat. Negaranya menjadi aman, damai, tenteram, kaya. Musuh-musuhnya yang besar tentaranya itu bisa di kalahkan. Sehingga negaranya terus-menerus makmur. Sampai tahun ke-36 negaranya berlimpah kekayaan dan aman sentosa. Namun pada tahun ke-36. Ada raja dari negara Aram itu mau menyerang. Nah pada waktu itu dia bukannya minta tolong pada Tuhan. Tapi dia malah minta tolong kepada negara lain. Dengan mengirimkan emas perak dari baik suci. Dan pada waktu itu Tuhan menegur Raja Asah. Lewat Nabi Hanani dia bilang. Hei ingatkan Raja Asah. Bukankah selama ini engkau meminta pertolongan padaku. Dan engkau selalu aku luputkan dari musuh-musuhmu. Tetapi kenapa sekarang kau tidak meminta pertolongan kepadaku. Malahan hanya mengandalkan manusia. Nah si Raja Asah itu bukannya bertobat. Tapi dia malah memenjarakan Nabi Hanani. Dan menindas rakyatnya. Raja Asah berubah hatinya. Menjadi jahat dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Kadang-kadang orang kalau hidupnya sudah terlalu enak. Itu bisa lupa sama Tuhan. Jadi anak-anak kalau sudah ikut Yesus. Yesus sembuhkan. Yesus berikan papa-mama kesehatan. Yesus berikan keluarganya jadi baik. Yesus berikan anda bisa lulus sekolah. Sudah enak hidupnya. Jangan sampai kita lupa Tuhan. Nah si Raja Asah akhirnya tahun ke-40 pemerintahannya dia mati. Sebagai orang yang tidak setia. Yang menolak Tuhan. Di dalam Yesus yang dikatakan. Kalau kamu hidup baik. Tampaknya kamu berdosa dan tidak bertobat. Kira-kira kebaikanmu diperhitungkan gak? Ternyata tidak. Karena dia di akhir hidupnya. Dia berdosa dan tidak bertobat. Sebaliknya kalau tadinya dia masih berbuat dosa. Namun akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya dia diselamatkan. Makanya tadi Lohong bilang kalau sudah dibaptis. Bukan jaminan itu saja. Bagaimana kita hidup setiap hari. Untuk bisa hidup kudus. Nah kalau kudus itu bukan berarti tidak ada dosa sama sekali ya. Tapi kita terus bertobat. Di dalam amsal dikatakan. Tujuh kali orang benar jatuh. Tujuh kali dia bangkit. Yang penting kamu harus tetap bangkit. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Nah minta ampun. Kalau kita sudah minta ampun. Biasanya Ruh Kudus menolong kita. Supaya tidak gampang jatuh di dalam dosa lagi. Apalagi kalau sudah biasa doa Yesus dalam hati. Siapa yang tiap hari berdoa? Wah luar biasa. Tambah lama tambah banyak. Angkat tangan semua. Puji Tuhan. Berarti Anda berdoa setiap hari. Sebelum makan dan sudah makan ya. Nah. Doanya. Minimal 30 menit ya. Minimal. Melalui Yesus bilang. Tidak mampu kau berjaga-jaga bersama aku. Satu jam saja. Ada lagunya gak? Satu jam saja. Ingat ya. Satu jam saja. Ingat. Tuhan minta waktu kita satu jam aja. Apain ya. Bisa baca kita suci. Bisa menguji Tuhan. Bisa minta ampun. Bisa doakan keluarga. Terus gak rasa satu jam. Kalau kita udah doa tiap hari satu jam. Maka sepanjang hari itu biasanya hati kita itu udah nyambung sama Tuhan Yesus. Jadi kita tidak buat dosa. Bayangin orang kalau ingat. Oh ada Tuhan Yesus di depanku. Kira-kira dia berani enggak? Bohong. Enggak. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus ada di hadapan kita. Kita takut buat dosa. Bener gak? Oleh sebab itu kita perlu selalu ingat Tuhan. Berdoa dalam hati Yesus. Kadang-kadang kita gak usah lagi sebut Yesus. Sudah terus menerus ingat Tuhan Yesus. Itu namanya hidup di hadiran Allah. Nah. Adi-adi. Hidup sempurna bukan hanya tidak buat dosa. Tapi bertumbuh di dalam apa kira-kira? Dalam apa? Iman. Iman. Di dalam apa lagi? Iman. Apa kasih. Banyak-banyak berbuat kasih. Supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Kata Santo Agustinus hidup yang memuliakan Tuhan. Itu adalah suatu usaha yang paling mulia yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi kalau kita hidup makan, kita kerja, kita belajar, kita sekolah. Adalah supaya apa? Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Rencana Tuhan buat kita pasti baik. Kita bisa berguna buat orang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih, untuk hidup kudus itu gampang apa enggak? Suster, gampang apa enggak? Gampang apa susah ya, rohoyah? Tapi, kata Terejali, syukolah susah, itu berarti mudah. Karena apa? Kita tinggal hanya bersatu dengan Tuhan. Jadi hidup kudus itu pertama-tama adalah anugerah atau rahmat. Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Siapa yang membuat kita bisa? Tuhan Yesus waktu naik, dia mengutus roh kudus. Karena Tuhan Yesus tahu, supaya kita masuk surga, kita butuh penolong. Supaya hidup kita di dunia baik, bahagia, sejahtera, damai, kita butuh penolong, yaitu siapa? Rauh kudus, ya, roh Yesus sendiri diberikan kepada kita waktu apa? Prisma, waktu apa? Waktu apa? Peta kosta. Waktu Peta kosta, ya para murid menerima roh kudus. Terus kita menerima kapan? Kapan? Pada waktu kapan? Di baptis, betul apa enggak? Siapa yang sudah menerima roh kudus? Semua ya, yang sudah di baptis ya. Jadi, siapa yang di baptis bukan baik waktu sudah besar? Wah, semuanya di baptis baik? Nah, baik. Kalau sudah terima roh kudus, Berarti kita bisa hidup kudus. Oke? Tapi kenapa seringkali kita belum bisa hidup baik? Kenapa? Ayo coba. Kenapa? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar dan tidak sadar. Bahwa ada roh kudus. Ya? Roh kudus sudah ada, Kita tidak sadar. Roh kudus bilang, Ayo belajar. Tidak mau. Nah, tidak taat juga. Nah, supaya roh kudus bisa berkarya, Kita harus, Apa? Mau. Mau diatur sama roh kudus. Oke? Mau taat. Jadi, Hidup kudus itu adalah rahmat Tuhan. Yang kedua, Hidup kudus itu juga usaha kita. Ya? Tahu gak? Usaha kita. Roh kudus bilang, Ayo bangun, Pagi, doa. Bisa gak kalau kita gak mau? Kalau kita gak mau? Bisa gak? Roh kudus tidak mungkin tarik kita. Roh kudus itu lembut. Dia gak mungkin tarik kita, Ayo bangun, Duduk. Gak begitu. Roh kudus dalam hati, Ayo bangun. Gak mau? Tarik selimut, Tidur lagi. Ayo ke gereja. Gak mau? Tapi disini semua mau. Ya? Tangan buat yang disini. Yang disini, Semua mau. Maka semua mau jadi pastor, Saka suster kelihatannya remuk. Saya kelihatannya begitu. Ya? Tadi waktu doa, Bener-bener ini, Bener-bener waktu doa tadi, Penyembahan saya itu menangis. Merasakan Tuhan itu begitu mengasih. Setiap anak disini. Ya? Mengasih. Dan setiap anda, Anak-anak disini tuh, Benar-benar direncanakan oleh Tuhan, Untuk suatu hidup yang mulia bagi Tuhan. Ya? Ya? Betul-betul, Mulai saat ini, Ikut, ya. Ikut Tuhan Yesus, Hidup baik. Jadi yang pertama, Untuk hidup kudus, Apa? Rahmat. Kalau kudus sudah diberikan pada kita, Kita bisa. Yang kedua, Kita harus mau. Ya? Jadi yang perlu usaha kita. Setuju? Setuju. Anda gak bisa tiba-tiba, Dibuat pintar oleh rahmat kudus, Kalau gak belajar. Oke? Tapi rahmat kudus bisa bikin begini, Anda belajar, Belajar, Ya, Sampai ngantuk, Betul-betul tekun, Pada waktu ujian dibuat ingat. Nah, itu. Tapi yang anda harus belajar. Oke? Setuju? Setuju. Yang ketiga, Untuk hidup kudus, Apa? Apa nih kira-kira? Yang kedua kan usaha, Komitmen. Perlu, Kira-kira apa ya? Tekun sampai akhir. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Hidup rohani, Itu bukan soal bagaimana kita mulai dibaptis, Mulai kenal Yesus. Bukan. Tapi bagaimana kita mengakhiri, Menyelesaikan. Oke? Kalau anda jadi katolik yang baik, Berarti matinya jadi katolik yang jauh lebih baik. Oke? Nah, Sampai akhir. Bagaimana caranya, Bagaimana caranya, Supaya kita bisa kuat sampai akhir, Tidak seperti Raja Asa. Raja Asa itu, 36 tahun, Setia. Eh, kurang 4 tahun memati. Dia lupa sama Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu. Bagaimana caranya? Satu, Ingat ini penting. Ini soal keselamatan kita, Hidup kekal. Jadi apapun yang terjadi, Kata Teresa Afira, Walaupun langit runtuh, Walaupun kamu dikritik, Kamu pun dihina, Dicaci, Tidak boleh kamu mundur, Di dalam mencintai Tuhan. Oke? Apapun yang terjadi, Mau jadi pastor, Sini ada yang mau jadi pastor, Tidak boleh sama papa mama? Boleh ya? Kalau ada yang bilang, Tidak boleh, Bilang sama Romo. Begitu ya Romo, Tapi disini boleh semua ya Romo. Boleh ya? Iya, iya, iya. Ada loh yang gak boleh, Hakanya mumpung boleh, Ayo ya? Nah, Ada yang gak boleh, Kalau saya dengar cerita tuh, Di Jakarta, Di Surabaya, Gak mau papa mamanya, Anaknya jadi pastor. Ya, Disini bersyukur, Boleh ya, Puji Tuhan. Nah, Jadi, Kalau, Jadi orang mau hidup benar, Kira-kira susah apa gak sih? Mau jadi juara kelas, Susah apa gampang? Susah. Tapi, Harus diperjuangkan. Karena apa? Kalau kamu jadi juara kelas, Dapat beasiswa, Iya kan? Iya kan? Iya kan? Nah, Jadi ini sesuatu yang penting, Hidup kekal, Hidup kudus, Itu penting apa gak sih? Iya. Berarti harus diperjuangkan, Apapun resikonya. Oke? Setuju? Setuju. Janji ya? Janji. Janjinya bukan sama saya, Sama Tuhan Yesus. Ya? Sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Apapun yang terjadi, Aku mau ikut engkau, Setia sampai akhir. Seperti lagunya apa? Aku mau cinta Yesus selama-lamanya ya. Coba kita berdiri, Sebentar kita katakan, Aku mau cinta Yesus selama-lamanya ya. Aku mau cinta Yesus selama-lamanya ya. Meskipun ku beraih silih berganti dalam hidupku, Ku pernah cinta Yesus selama-lamanya ya. Ya, apa, 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 ini aku anakku, Kayakkan seluruh hidupku. Ya, apa, apa, ini aku anakku, Pakailah sesuai dengan kejahatku. Kita katakan sekali lagi ini adalah doa kita untuk Tuhan memakai kita seumur hidup kita ya. Kita katakan sekali lagi, Ku mau cinta Yesus selama-lamanya ya. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya ya. Ya, apa, 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 ini aku anakku, Ku tetap cinta Yesus selama-lamanya ya. Ya, apa, 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 ini aku anakku, Pakailah sesuai dengan kejahatku ini. Ya, apa, 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 ini aku anakku, Saya tak akan seluruh hidupku Ya apa-apa, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencana Makanlah aku Tuhan, sesuai dengan rencana Makanlah kami semua anak-anakku ini Makanlah kami semua anak-anakku ini Terima kasih ya Yesus Karena engkau sungguh alat kami yang sungguh baik Engkau sudah memilih setiap anak-anakku di tempat ini Untuk menjadi anak yang engkau kasihi Anak yang engkau pilih, engkau panggil Untuk menjadi alat di tanganmu Sesuai dengan rencana Biarlah Tuhan tidak satu pun dari rencana-Mu ini Gugur dari hidup mereka Biarlah Tuhan setiap anak yang hadir disini Engkau yang tahu Tuhan kerinduan hati mereka Bagaimana mereka mau rindu Tuhan Untuk mengikuti engkau seumur hidupnya Dan khususnya mereka yang terpanggil secara khusus Untuk menjadi imam Biarawan-biaramati Tuhan biarlah kau sungguhkan panggilan di dalam hati mereka Tuhan Singkirkan segala hambatan dari dalam hidup dan hati mereka Dari dalam diri maupun luar Biarlah mereka sungguh-sungguh mendengarkan panggilanmu Dan mereka mengikuti terang roh kudusmu yang membimbing hidup mereka Jangan biarkan mereka terhalang oleh apapun juga Karena segala daya tarik dunia ini Tetapi biarlah panggilanmu itu bisa tumbuh subur dalam hati mereka Dan mereka sungguh mengikutinya Dan merawatnya sampai akhir Dan mereka yang terpanggil untuk melayani kau dalam bidang masing-masing Tuhan biarlah kau saat ini menanamkan rohmu di dalam hati mereka Supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti rencanamu dalam hidup mereka Mereka menjadi anak-anak yang sungguh baik Memuliakan namamu Hidup baik dan hidup kudus Tuhan di hadapanmu Karena sungguh engkau lah yang telah menciptakan Engkau yang telah memilih mereka Terima kasih Tuhan Kami bersyukur ya Allah kami yang luar biasa Karena kau sungguh mengasihi kami satu persatu Pada saat ini Tuhan sekali lagi kami mau mohon Curahan kuasa roh kudusmu bagi anak-anakmu semua ini Supaya mereka sungguh-sungguh dikuatkan untuk hidup sesuai dengan rencana Mari saat ini kita mau naikkan satu lagu roh kudus Dan kita mohon biarlah kuasa Tuhan tercurah Bagi anak-anak ini di tempat ini Dan kami mohon untuk Romo dan para suster untuk juga naik ke atas Untuk menumpangkan tangan atas mereka semua Mari kita mohon ekan satu lagu penyembahan Pada Romo dan para suster Kami mohon untuk naik ke sini Dan kita mau menumpangkan tangan bagi semua anak-anak yang hadir di sini Untuk semua Bapak Ibu Guru Supaya mereka sungguh-sungguh dipenuhi oleh roh kudus Kita nyanyikan Kurasa akan kuasa kuasa Tuhan Kurasa akan kasih kuasa roh kudus Kurasa akan kuasa Tuhan Kurasa akan kasih kuasa roh kudus Kurasa akan kehadiran Kurasa akan kuasa Tuhan Kurasa akan kuasa Tuhan Kujisa terjadi sekarang ini Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Kujisa terjadi kembali Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Kujisa terjadi sempat ini Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Kujisa terjadi sempat ini Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan Kujisa terjadi sekarang ini 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 selamat menikmati 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 Bertekun untuk mengejar cita-cita dan menjauhkan diri dari segala yang jahat. Ya Tuhan, ampunilah anak-anakmu ini bila mereka sudah jatuh dalam dosa. Ampunilah mereka semua, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah juga orang tua yang kurang memberikan perhatian kepada mereka. Ampunilah bapak ibu guru yang mungkin keras kepada mereka pada dalam pendidikan. Ampunilah semua orang lain yang menjurmuskan mereka dalam dosa-dosa. Ampunilah mereka ya Tuhan, sebab mereka semua tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus Kristus, baharlah hati mereka saat ini dengan buat kuasa penyembuhanku. Bebaskanlah mereka dari penyakit rohani dan casmati. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kamu telah ku berikan hati yang baru saat ini. Untuk tahu mengikuti aku, untuk tekunan setia dalam perbuatan-perbuatan baik. Supaya kamu setia dan tak mengejar masa depanmu, sebab aku telah menyediakan jalan yang terang kepada kamu sekalian. Amin, amin. Terima kasih. Ada banyak anak-anak disini yang luka batinnya, karena pendidikan yang terlalu keras di rumah. Mereka benci orang tua, mereka benci mama, benci juga bapak, karena pendidikan yang keras. Ampunilah ayah dan ibumu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perdoa dalam hatimu, ampunilah ayah dan ibu. Berikanlah hati yang lemah lembut kepada mereka. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan, tidak dikendaki kehadirannya, sehingga ia luka batin. Sehingga setiap hari ia memarah, ia benci orang tua dan selalu melawan. Sadarlah engkau, hai anakku. Aku mencinta yang engkau. Ampunilah dosa orang tua. Amin. 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 Terima kasih Tuhan Karena kau begitu baik kepada kami anak-anak Kau tidak pernah melewatkan Satupun dari kami Dari kasih Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah Anak-anak yang kau pilih Yang kau kasihi untuk menjadi Anak kesayanganmu Kami sungguh-sungguh pada saat ini Mau menyerahkan diri kami Seutuhnya kepada Seluruh keluarga kami dan juga Masa depan kami hanya Kedalam tanganmu ya Tuhan Yesus Dan kami percaya bahwa Mulai pada saat ini kau menjadi Tuhan penyelamat kami Pembimbing kami seumur hidup kami Kami sungguh percaya Tuhan Oh kasihmu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami Kasihmu sungguh tidak terbatas dalam hidup kami Oleh sebab itu Tuhan saat ini Terimalah semua persembahan diri kami Seluruh doa-doa kami Kami mau satukan di dalam doa yang kau ajarkan Bapak kami yang Terima kasih telah menonton di dalam hidup kami